Headline News Harian Rakyat Sosial hari ini edisi 19 September 2023 Berita utama Koalisi Jumbo Prabowo Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi penentu arah Koalisi Partai Demokrat kini memutuskan untuk berlabuh dengan Koalisi Indonesia Maju Bergabungnya Partai Demokrat membuat Koalisi Pengusung Prabowo Subianto menjadi Presiden 2024 makin bongsor Namun besarnya dukungan kerap tak berbanding lurus dengan kemenangan yang besar Berita selanjutnya DKPP Adili Komisioner KPU Makassar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengadili 4 Komisioner KPU Kota Makassar Pemeriksaan dilakukan setelah KPU Makassar melakukan pemberhentian terhadap 8 anggota panitia pemungutan suara kecamatan Tamalate Kedelapan anggota PPS tersebut diketahui mengadakan pertemuan privat dengan bakal calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Fadli Ananda Berita terakhir, Gernas Penanganan El Nino Sentuh 11 Daerah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpoh menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah perhatian dalam hal ketersediaan pangan di tengah ancaman perubahan iklim dan kekeringan atau El Nino Kementerian Pertanian juga akan memberikan bantuan untuk Sulawesi Selatan dalam pengendalian inflasi dan penanganan El Nino Demikian Headline News hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianraketsosial.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas